Pasang tajur di rawa-rawa ini Ayo temanku bos-bosku semuanya Kita pasang tajurnya dulu di sekitar rawa ini bosku ya Biasanya di rawa ini banyak banget ikan toman, ikan cana, ikan gabus ya bosku Kita taruh dulu di support yang agak dalam bosku ya Aku sudah menemukan support yang bagus bosku di semak-semak ini bosku ya Waktunya kita taruh dulu ini pancingnya bosku ya Pancing tajurnya Kemudian kita cari lagi support yang lebih bagus lagi bosku Ini kita taruh di sekitar sini bosku ya Kita taruh dulu ini tajurnya bosku Semoga saja ikan cana atau ikan gabus, ikan haruan menyambar umpan kita bosku ya Kita lanjut lagi cari support yang lebih bagus lagi bosku ya Sekarang aku menemukan support yang bagus banget Di sini biasanya para ikan cana alias ikan haruan alias ikan gabus berkumpul bosku ya Waktunya kita duduk dulu di pinggir bosku ya Sambil menunggu pancing kita mendapatkan ikan Sekarang waktunya kita melihat tajur kita tadi bosku Sepertinya ini ada yang gerak-gerak Kita angkat bosku ya Ternyata tajur kita mendapatkan satu ekor ikan haruan bos alias ikan gabus Bisa dibilang ikan cana setriata bosku ya Kita mendapatkan satu lagi sepertinya bos Ini dia ikan gabus kecil alias ikan haruan Sekarang waktunya kita bawa dulu ikannya ke pinggir bosku ya Takut ikannya nanti masuk lagi ke air bosku ya Ini dia ikan haruan alias ikan cana setriatanya bosku Waktunya kita bersih-bersihkan dulu isi perutnya bosku ya Aku bersihkan perutnya dulu bosku ya Menggunakan pisau kecil ini Ini pisaunya kok agak-agak bosku ya Agak-agak Gak tajam bosku Tapi ini perutnya sudah keluar bosku Ini ikan akan kita bakar alias kita panggang bosku ya Kita sudah siapkan arangnya tadi bosku Ini ikannya kita beda-beda dulu bosku ya Tuh untuk isi perutnya banyak banget bosku Mantap sekali ini ikan haruan ikan gabus alias ikan cana setriata Kita cuci dulu kita kobok-kobok dulu bosku ya Oh ternyata ikannya mocel bosku Ini ikannya berhasil kita tangkap dan kita bersihkan lagi bosku ya Ini ikannya mantap sekali bosku Untuk ukurannya lumayan jumbo Kita siap untuk bakar bosku ya Temanku sudah mulai menyalakan apinya bosku ya Kita nyalakan dulu apinya untuk membakar ikannya bosku ya Ini kita gunakan arang bosku Karena arang ini dia apinya awet banget bosku Sekarang kita nyalakan menggunakan plastik ini bosku ya Supaya apinya cepat menyala bosku Temanku sudah tidak sabar lagi tuh Sudah kelaparan banget bosku ya Ini dia penampakan ikan cana ikan gabus ikan haruannya setelah kita tusuk Menggunakan bambu bosku ya Ini kelihatannya mantap banget bosku Waktunya kita panggang dar-der-dor Kita menggunakan api yang sangat panas ini bosku Temanku sudah mulai membalik-balik bosku ya Aku meniup-niup apinya bosku Ini sepertinya mantap sekali Untuk baunya udah kecium bosku Waktunya kita menggunakan kecap ajaib ini bosku ya Mantap Ini kecapnya kita banyakin bosku Biar terasa nikmat dan gurih Waktunya kita bercerita nih bosku ya Sambil membalik-balikkan ikannya nih bosku Mantap sekali Pemandangannya bagus banget bosku ya Sambil bercerita-cerita Kita bolak-balikkan dulu ikan haruannya bosku ya Ini baunya udah kecium enak banget Padahal kita cuma menggunakan kecap bosku ya Mantap sekali ini Temanku sudah tidak sabar Pengen mencicipi ikan gabus ini bosku Dan inilah dia hasilnya Ikan haruan bakar Bismillahirrohmanirrohim Waktunya kita cicipi bosku ya Kita coba dulu Ikan bakar Ikan bakar Ikan bakar rawa-rawa Ikan gabus Ikan haruan Kita cicip bosku ya Bagaimana rasanya Oh ini nikmat sekali bosku Gurih dan kenyal bosku ya Mantap Untuk yang mau coba Kesini bosku Mantap sekali Temanku juga mau nyicip ini bosku Katanya enak banget ini ikannya bosku ya Terima kasih telah menonton